Sebelum saya menyerahkan acara malam ini untuk dipandu oleh moderator kita, saya akan persilahkan dulu Mas Handokowiknya Wargo sebagai Presiden Alumi Kulisadep Rito untuk menyampaikan sepatah dua patah rata. Monggo Mas Dali. Dianbir dulu Mas Dali. Ya, silahkan. Baik, selamat malam bagi teman-teman, sahabat-sahabat, Rito. Senang sekali malam hari ini bisa ikut hadir di sini meskipun saya tidak bisa ikut penuh karena nanti setara ini kami ada meeting untuk Satgas COVID. Tapi senang sekali dan ini topiknya menarik sebetulnya tentang matematika. Saya mau cerita sedikit boleh ya sebelum dimulai. Saya mau menunggu yang belum masuk. Jadi kalau saya bikin acara, biasanya saya suka memulai acara itu dengan adanya kuis. Salah satu kuis yang terkait dengan matematika, tadi saya coba ingat-ingat apa yang kuis terkait dengan matematika. Oh ya, saya ingat ada salah satu pertanyaan saya terkait kuis tadi adalah kurang lebih bercerita seperti ini. Ya, kuisnya berkata bahwa seorang pemburu masuk ke hutan. Dia melihat ada tiga ekor burung di atas pohon. Dia menembaknya dan mengenai salah satu di antaranya. Pertanyaan saya biasanya adalah masih ada berapa ekor burung yang ada di pohon. Pada saat pertanyaan ini dikemukakan, banyak di antara peserta, kalau itu ada berupa pelatihan, itu akan menjawab dua. Kenapa dua? Karena burungnya tadinya tiga, terus kemudian ditembak, nah satu, ya sisanya dua. Nah, itu jawabannya. Dan mayoritas menjawabnya salah, ya sisanya dua. Padahal jawaban itu adalah jawabannya tidak benar, jawaban yang betul adalah nol. Kenapa nol? Karena hidup ini bukan sekedar matematika, tapi di dalam hidup ini ada yang namanya logika. Kalau burungnya tiga, ditembak satu, mungkin burung yang lain, terus kemudian nunggu ditembak lagi, dan dia akan pasti akan terbang, sehingga yang satu jatuh, yang dua terbang, di pohon tadi sudah tidak ada lagi. Biasanya itu yang dimunculkan, di dalam ini pohon logika menjadi penting. Tetapi hari ini saya harus mengatakan sebaliknya adalah, oke, suatu hari kita punya logika, tapi kita tidak bisa matematika, juga akhirnya tidak bisa berlogika. Oleh karena itu, baik logika dan matematika menjadi sama pentingnya. Saya senang, saya menyambut sangat baik inisiasi untuk hari ini bikin program tentang bagaimana belajar matematika, kenapa pada saat kita bisa belajar matematika, nanti berikutnya langkah yang dibutuhkan selanjutnya adalah bagaimana yang kita belajar ini bisa dipakai buat logika, dan kemudian bisa dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kelihatannya sekarang masih belum dibutuhkan, yang kelihatannya apa sih, kenapa kita mesti belajar seperti ini, ini kadang-kadang baru kita dapatkan setelah kita menerima perjalanan yang lebih jauh. Dari saya mungkin hanya itu, terima kasih sudah hadir, sudah ada 32, dan saya dengar sekitar 50 yang akan hadir. Selamat belajar, selamat memahami matematika, karena dengan penguasaan matematika yang baik, dan kemudian dari kesadaran bahwa nantinya akhirnya dipakai untuk kehidupan, bisa menjadi dasar yang baik juga untuk logika. Dari saya, semua itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Hawe untuk sambutannya. Kita tidak akan terlalu berpanjang lebar, kita akan langsung memulai acaranya. Saya akan terlebih dahulu mengawali dengan memperkenalkan moderator kita yang akan memandu acara malam ini. Moderator kita ini seorang ayah, pendidik muda, 4 hari lagi ulang tahun. Mungkin umurnya 17 tahun, mungkin 4 hari lagi ya Mas. Masih pendidik muda. Kenapa saya sebut pendidik? Karena biasanya itu yang ditransfer itu tidak suks. Tapi yang ditransfer itu kepada peserta didiknya, teman-temannya itu adalah value of life. Moderator kita ini lulusan dari S1 di Sanata Dharma, S2-nya juga di pendidikan matematika di UNY. Lalu saat ini masih aktif mengajar di Koli Sedep Ritu, di mata pelajaran matematika, juga mengajar di Sanata Dharma, pernah juga mengajar di Steladus. Lalu sangat punya passion, sangat punya calling yang kuat untuk mendidik generasi muda Indonesia. seorang juga penulis yang sangat produktif. Ini salah satu buku. enggak tampak nih, ada bukunya. Ini ada di tempat saya. Banyak menelurkan buku-buku baru gitu ya, tentang pendidikan, tentang seri-seri, tentang matematika. Lalu selain itu juga aktif di rumah matematika kita. Mari kita sambut moderator kita malam ini, Mas Herman Yosef Srianto, atau yang lebih kita kenal dengan Mas Joyo. Monggo Mas Yosef, dipandu acaranya malam ini. Masih di mute, Mas. Monggo. Terima kasih Mas Yosef. Selamat malam teman-teman sekalian. sehat semuanya. Sehat Pak. Terima kasih sudah bergabung. Selamat bertemu di program Alumni Berbagi. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang mengenai matematika. Sesuatu yang mungkin bagi banyak orang tidak enak dibicarakan. Tetapi malam ini kita nekat mau ngomong, ngobrolin soal matematika. Nah, tema kita malam ini adalah makrap. Idenya dari Mas Hati U itu. Makrap. Mungkin ini sesuatu yang sangat akrap juga di Debrito itu kan. Waktu kelas 10 itu ada program makrap. Nah, kalau malam ini makrap itu adalah matematika keakrapan. Mengapa makrap? Ya, biar kita menjadi lebih akrap dengan matematika. Nah, kalau kita kenal, kita akrap, maka kita akan lebih mencintai matematika. Harapannya sih sebenarnya malam ini ada banyak siswa dari Debrito dan juga dari sekolah lain yang bisa bergabung. sehingga matematika yang dikenal sangat menakutkan bagi sebagian besar siswa ini dengan acara bincang malam ini. Harapannya kita bisa menjadi, atau banyak teman menjadi lebih terbuka bahwa matematika itu ada gunanya juga. Ya, teman-teman, dalam banyak kesempatan, banyak orang bertanya-tanya pada saya sebagai guru matematika atau di kelas, di kelas saja misalkan. Ketika mengajarkan turunan atau mengajarkan integral, Pak, itu materi integral itu kira-kira gunanya untuk apa dalam kehidupan sehari-hari gitu kan. Bahkan kemarin, beberapa waktu yang lalu, ketika saya mengupload video pembelajaran di YouTube, di channel saya, dan saya share di Facebook pun, komentar yang muncul berkait dengan, itu gunanya apa, Pak? Penerapan dari integral itu untuk kehidupan sehari-hari apa? Ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini, selama 20 tahun mengajar, ini pasti selalu muncul. Ada beberapa jawaban, jawaban yang selalu saya berikan, ada beberapa. Yang pertama, kalau secara berkelakar begitu, dengan Anda belajar matematika, sebenarnya itu adalah syarat bagi Anda untuk lulus dari diberitu. Karena kalau Anda tidak mengambil mata pelajaran matematika yang dipersyaratkan oleh Kementerian Pendidikan, maka tidak bisa lulus. Jadi, matematika itu apa? Biar kamu bisa lulus dari diberitu. Itu secara berkelakar. Secara agak lebih serius, kalau di teman-teman kelasnya Bagja dan teman-teman itu, saya mengatakan, ya biar kamu mikir. Mengapa mikir? Karena sebenarnya ketika kita belajar tentang matematika, matematika itu, ya intinya kita diajak berpikir untuk berpikir secara analitis, logis, kemudian kritis, dan juga sistematis. Kemampuan-kemampuan berpikir yang sebenarnya sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari kita untuk mengatasi persoalan-persoalan kita. Agar kita bisa mengatasi persoalan, agar persoalan tidak mengatasi kita atau menggulung kita, maka harus berpikir. Nah, lebih jauh ketika mau ditanya soal yang penerapan yang lebih komplek, tentu tidak mudah untuk menjelaskan. Maka seringkali saya mengambil jarak dengan ini. Oleh karena itu, pada kesempatan malam ini, hadir para alumni di sini yang akan membagikan pengalaman bertemu dengan matematika dan bagaimana matematika itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari, itu tampaknya akan membantu saya menjelaskan pada teman-teman di The Brito sebenarnya. Nah, pada kesempatan kali ini, kita menghadirkan dua teman muda kita, yang pertama, Pius Akiko Putra, dan yang kedua, Samuel Sitorus. Nah, mereka berdua adalah alumni di The Brito tahun 2018, kalau Kiko sekarang sedang studi di Fisika FIPA UGM, sementara Samuel sedang studi di Ilmu Ekonomi FIPA UGM juga. Nah, harapannya dua teman muda ini bisa menyebatani bagaimana sih matematika yang di SMA itu kemudian dipelajari di perguruan tinggi. Sehingga teman-teman yang muda-muda di The Brito ini juga menjadi paham bahwa, meskipun tidak secara langsung bertemu dengan matematika atau masuk di fakultas matematika atau jurusan matematika, tetapi ternyata di Ilmu Ekonomi pun akan ketemu dengan matematika. Nah, semacam itu harapannya ini akan membantu membuka wawasan teman-teman muda kita. Nah, tentu nanti di antara kita ada banyak teman-teman yang sudah bergerak di bidang teknik dan lain sebagainya. Nanti di akhir, saya berharap Mas Tony Pongoh yang punya banyak pengalaman bagaimana matematika ini diterapkan dalam bidang teknologi dan juga bisnis, ini juga bisa memberi gambaran bagaimana matematika itu sungguh berperan dalam kehidupan manusia. Nah, itu sedikit pengantar dari saya. Biar tidak berpanjang lebar dari saya, maka kesempatan pertama saya berikan pada Mas Kiko untuk men-sharingkan pengalaman perjumpaannya dengan matematika setelah lepas dari The Brito dan sekarang mempelajari fisika. Ternyata matematika juga digunakan. Kesempatan pertama, saya berikan pada Mas Kiko untuk men-sharingkan pengalaman bertemu dan mengulati matematika di jurusan fisika. Mas Kiko, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Pak Joyo. Selamat malam semuanya. Nreduk juga ini banyak guru-guru saya dulu. Malam, malam. Chris, Pak Joyo. Jadi, selamat malam. Aku Kiko. Angkatan 18. Jadi, dua tahun lalu lulus. Lulus normal. Puji Tuhan. Terus, ya, aku jujur pasti tahu tidak lebih banyak dari teman-teman di sini ya. Dari bapak-bapak guru, terus ada juga rekan saya dari S2 Matematika UGM ini. Jadi, ya, kalau informasinya benar, ya berjudul. Kalau salah, ya semoga memicu diskusi dan kita tahu yang benar. Saya izin mau share screen mungkin ya, biar nggak bosen. Bisa nge-share screen nggak ya, Hus? Bisa, bisa. Silahkan. Bisa, bisa di-share screen. Ini, ini ya? Ter-apa? Terlambang. Bimo bisa dibantu, Bim? Sebentar. Terlambang. Harusnya udah bisa, belum bisa ya? Nggak ada pilihannya? Belum. Ini ya, disable. Post-disabled participant screen sharing. Oke, kita tunggu sebentar. Sudah bisa sekarang? Sudah bisa, sip. Sip, oke. Mungkin karena tadi ini, saya coba share ini dulu ya. Jadi, eh sorry, salah. Ini apa? Ini Mim. Nah, ini. Ini deh, ini. Kita lihat ya. Yes. Kelihatan ya? Jadi, ini memberikan gambaran. Karena saya orang fisika, jadi ya. Ravan, gue kena bicara fisika. Jadi, fisika dan ilmu-ilmu teknik yang lain, itu seperti kuda Trojan ini. Jadi, mungkin banyak cerita yang tanpa matematika, tapi, kalau kita belajar, pasti, pasti, balik atau matematika. Mau nggak mau. Karena itu satu-satunya cara yang paling mudah untuk mendesipsikan alam ini kayak gimana gitu. Nah, jadi aku mungkin mulai cerita dari ini ya. Sebentar. Aku udah bikin. Mana? Jadi, sebenarnya aku mungkin history saja ya. Karena, ya, biar diawali pelan-pelan. Nanti mungkin karena aku orang MIPA juga, jadi jelas, hubungannya jelas gitu loh ngapain dijelasin hubungannya. Jadi, mungkin nanti Mas Sam akan lebih menarik lagi ceritanya. Jadi, ya, dimulai dari yang bosan-bosan sedikit dulu. Jadi, orangnya banyak. Dan mungkin terpisah, tapi karena aku orang fisika, kita mulai dari yang relevan lah. Namanya, oh, harusnya buk ini Archimedes. Namanya Aristotle. Ini Aristotle. Jadi, dia mulai memikirkan tentang alam. Dulu, alam bagi dia itu kayak avatar. Kalau teman-teman milenialnya tahu. Jadi, dia mengkategorikan alam sebagai kayak ada empat elemen. Ada tanah, air, api, terus, apa sih? Udara. Nah, terus nanti dia mencoba membuat hukum-hukum alam dari situ. era selanjutnya, Galileo. Dia mulai bereksperimen pada akhirnya. Jadi, sains itu punya landasan yang lebih kuat lagi. Eksperimen. Jadi, argumen apa itu harus bisa dibuktikan, harus bisa diulangi terus, dan sebagainya. Nah, lalu ini, kalau teman-teman tahu, kalau bapak-bapak, dan teman-teman tahu, bapak-bapak, maaf, saya gerugi. Newton disebut bapak-bapak fisika modern. Jadi, Newton ini penting sekali, vital. Kenapa? Karena Newton ini titik-titik balik gimana kejadian alam dan matematika itu akhirnya saling membangun. Kita bisa menifisikan alam dengan jelas dengan membantuan matematika. Nah, ceritanya menarik. Jadi, dulu, di zaman Newton itu belum ada kalkulus. Tapi, dia butuh kalkulus untuk mendeskripsikan gerak. Gerak dengan selang waktu yang kecil, terus misalnya kalau teman-teman yang belajar kecepatan sesaat, bla bla bla, itu, itu butuh kalkulus. Nah, tapi, dulu belum ada. Jadi, satu-satu yang pilihan oleh Newton itu bikin. Ya udah, jadi akhirnya dia harus bikin matematika sendiri untuk membantu teorinya sendiri. waktu itu, ada juga yang mengembangkan kalkulus. Beda orangnya, tapi konsepnya sama, namanya Leibniz. Dan ini, kalau mau diceritain-ceritanya panjang, menarik juga, salah satu kontroversi yang panas di dunia akademik, terutama awal-awal seans modern itu, jadi mereka di dua tempat yang berbeda, dulu belum ada internet kayak sekarang, jadi masing-masing kerja sendiri, tapi ternyata mereka punya konsep yang sama, jadi nanti saling mengklaim siapa yang menciptakan apa. Nah, Nah, saya kasih satu contoh lagi, ini namanya Dirac. Nah, kalau di bawah itu ada rumus, E kaki per D kuadrat, itu menjelaskan kalau muatan kan punya kekuatan, jadi tergantung jaraknya. Nah, sekarang kalau jaraknya nol, jadi kalau jarak sesuatu dari muatan itu nol, D-nya nol, itu kan jadi tak terdefinisikan sesuatu di bagi nol, ya kan. Nah, tapi gimana? Ini kan fenomena fisis. Masa ya matematikanya terus tidak terdefinisikan, gitu. Nah, akhirnya Dirac mau gak mau membuat entitas baru, membuat objek matematika baru namanya delta Dirac. Definisinya yang di atas ini, apa namanya, definisinya sesuatu yang selain di nol, nilainya nol, kalau di nol, nilainya taingga, diintegrasi nilainya satu, gitu. Nah, dua contoh tadi, Newton dan Dirac, itu aku pakai buat menjelaskan apa yang mau aku garis bawai adalah, jadi, matematika ini berkembang karena kita sebenarnya punya kebutuhan. ada sesuatu yang harus dijelaskan, tapi, kalau matematiknya belum siap, kita harus menjelaskan itu. Jadi, sebenarnya menek itu berkembang, ada sih yang berkembang karena kebutuhan para matematikan sendiri, misalnya kayak, desa logikanya, bagaimana pembuktian itu, ya, kalau tokoh-tokoh misalnya, Hilbert, terus, apa, teorema ketidaklengkapan, ah, sepapaknya, orang-orang matematika abstrak itu ada, tapi, ada juga matematika yang berkembang karena memang kita butuh. Gitu. Jadi, pasti ada kebutuhan yang, pasti ada kebutuhan yang sebenarnya dipenuhi oleh matematika. Cuma, kalau ketemu apa enggaknya, ya, untung-untungan. Tapi, nanti kebelakangan, terutama kalau kita bicara studi Scientech, pasti ketemu. Ini, ini masuk pasti. Nah, kalau misalnya aplikasi ini, kita bisa aplikasi aja, biar mulai jelas lah. Ini, klise sekali kayaknya, di kelas pasti dijelaskan soal menghitung sesuatu yang melengkung. Karena, kalau misalnya kotak-kotak kan, misalnya, gambarnya ini, hitunglah luas atap ini, gitu. Kalau kotak-kotak kan gampang ya, kalau rumah yang kotak itu, ini kayaknya bisa gambar. Kalau rumah yang kotak-atapnya, itu kan gampang ya. Ini kotak, panjang gaya lebar, itu kotak panjang gaya lebar, selesai, gitu ya. Tapi, dengan kalkulus, dengan jumlahnya kecil-kecil, itu kita bisa menghitung luasnya ini berapa, nanti itu mungkin soal kos, mungkin soal ketersediaan bahan, dan sebagainya. Atau mungkin nanti bisa buat, ini kalau ini kita pasangi apa, panel surya, seperti apa, efeknya nanti, dan sebagainya, gitu. Ini salah satunya. Terus, lanjut. Nah, ini salah satunya yang kutemui, karena, ya, pesan sponsor ya, biar, karena orang fisika, jadi, coba kita lihat ini. Ini, misalnya ini, tadi, listrik tadi. Kalau misalnya, kita mau tahu, ini ada integral di sini ya, jadi, ini tuh ceritanya gini, misalnya kita punya, dulu, kalau dulu, gaya listrik itu kan, misalnya, muatannya sekian, muatannya sekian, kita kaliin, kita bagi jaraknya, gitu. Nah, gimana kalau muatannya, ada punya bentuk, bentuknya silinder, bentuknya lingkaran, bentuknya kerucut, bentuknya, dan sebagainya, gitu. Gimana cara kita ngitungnya? Nah, kita bisa membagi, kita bisa kayak membagi, benda itu, jadi, muatan kecil-kecil, dikini, terus, setiapnya, kita hitung, medan listriknya, terus, kita integralin, jadi, kita tambahin kecil-kecil, Nah, jadi, ini kalau di fisika, kalau di, misalnya, pasti ketemu, karena kita mencoba, itu tadi, kita tidak selalu berurusan dengan hal yang kotak, jadi, integral adalah, cara buat, menjumlahkan sesuatu yang, tidak kotak-kotak, yang melangkung. Aku, aku ambil random aja, jadi, ini aplikasi yang lain, misalnya, fluid, fluida ini, elastisitas, dari fluida, jadi, fluida itu, apakah bisa dimampatkan, kenapa enggak, dia, rasional seperti apa, nah itu, kita lihat, ada DD itu, 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 derivatif, jadi, aku pindah dari MIPA, ke teknik, aku ketemu lagi nih, ternyata, kita harus mencoba, berbagai sifat bahan, jadi, E ini sifat bahan, kan, seberapa, mudahnya, bahan untuk, kita, memampatkan, untuk kita, longgarkan, itu, kita bisa hitung, seperti ini, jadi, kita menghitungnya, kita menghitungnya dengan, ini, change in unit pressure, jadi, perubahan DP, setiap, perubahan volume, per unit volume, jadi, sekali lagi, ketemu, terus, misalnya, ini lagi nih, menarik, aku pernah cari-cari, waktu itu, buat daftar, salah satu, tim mobil balap, terus, aku cari-cari, jadi, ada buku, menjelaskan tentang, dinamika, jadi, misalnya, mobil itu, slip, apa enggaknya, ya kan, apa, logikanya, kalau terlalu kenceng, terus, kita paksa belok, nanti slip, atau, kalau terlalu kenceng, ternyata, jalannya licin, kita paksa rem, nanti, apa, enggak ngerem juga, apa, rodanya slip, enggak kuat ngeremnya, gitu, nah, di buku ini, aku kaget juga, ternyata, matematikanya juga, apa ini, aku, bahasanya sih, kelas berat, karena ini, sama differential, order 4, D, D4, Y ini, jadi, ternyata, maju sekali, kita, mendeskripsikan, kalau roda, kalau kita belok, roda itu kan elastis, jadi nanti, rodanya, enggak ikut belok, sesuai dengan, arah, asnya, gitu kan, jadi, kalau belok, roda itu masih agak, agak, melenceng dikit, nah, seberapa, seberapa, dia melenceng itu, ada, sudutnya itu, itu bisa dijelaskan dengan ini, dengan E, E itu elastisitas rodanya, terus nanti, E itu, momen inersia, dari, apa, dari, area roda tadi, dan sebagainya, jadi, nanti akan, menemukan, matematika lagi, dan, dan menurutku, ini, kayak, apa ya, kalau, kalau anak SMA, belum bisa bikin, robot, tapi, teman-teman di universitas, sudah bisa bikin robot, salah satu perbedaannya adalah, karena, di universitas, matematiknya sudah cukup, sudah cukup, untuk bikin robot, sementara yang dipelajari di SMA, belum, tapi, kita harus belajar dari dasar, jadi, memang, kalau, kalau, di SMA sederhana, ya, aplikasinya masih, dijelaskan dengan, utak-atik gato, apa, dicoba dicocok-cocokin, mungkin, benar juga, tapi, nanti, ke belakangnya, memang, untuk menjadi kepake, matematikanya, memang, harus cukup, kuat, untuk bisa, menjelaskan banyak hal seperti ini, misalnya, nah, terus aku cari-cari lagi, ini, di food science, jadi, ternyata, matematika ini, dipake buat memodelkan, ini, pertumbuhan bakteri, ceritanya, jadi, koloni bakteri itu, dia punya, jumlah awal, terus, dia punya, apa, sifat-sifat, yang dijelaskan, oleh, misalnya, M, M itu, sesuatu yang, menjelaskan, misalnya, bagaimana, seberapa cepat dia, seberapa cepat dia, membelah, terus, misalnya, B itu apa, nah, jadi, bahkan teman-teman di, food science, di, apa ini, mungkin, teknologi pangan ya, itu, akan terbantu dengan matematika ini, jadi, mereka bisa memprediksi, pertumbuhan bakteri dalam makanan, atau misalnya, pertumbuhan bakteri ini diperlukan untuk, mengkultur sesuatu, memfermatis sesuatu, inilah jatuhnya tadi, jadi, bahkan, untuk, apa, teknologi pangan aja, kita, bisa menemukan matematika juga di situ, tentu saja, teknologi pangan yang, cukup, kompleks dan canggih, sehingga, kita butuh matematika yang cukup canggih juga, nah, kemarin, karena request ya, jadi, aku mau jelaskan sedikit tentang, model ini, jadi, ini satu contoh juga, gimana, matematika, akhirnya, di saat-saat seperti ini, justru, banyak orang yang, ingin kenal dengan, matematika, nah, ini kurva epidemik, tapi, model yang paling sederhana, yang kucari, itu, SIR, jadi, S itu, orang yang dapat, terkena, I itu orang yang terkena, R itu orang yang, sudah tidak terkena, jadi, di sini, bahkan, R, punya definisi yang agak kejam, artinya, entah yang sembuh, entah yang meninggal, semua masuk ke R, jadi, dengan model ini, kita, memprediksi, bagaimana, epidemi itu, berjalan, dari waktu ke waktu, caranya adalah, kita, mengelompokkan, populasi, jadi, tiga, mereka yang bisa terkena, mereka yang sudah terkena, dan, mereka yang, sembuh, atau, tidak berhasil sembuh, nah, kemudian, dari tiga kelompok itu, kita, bisa buat hubungan, di antara mereka, seperti hubungannya, nah, ini, jadi, DSDT, atasnya, jadi, DSDT, perubahan, susceptible, perubahan, populasi yang, sudah, yang bisa terkena, terhadap waktu, itu, min beta SI, beta ini apa? beta ini sesuatu, yang, kayak, menunjukkan, seberapa mudah, dia, berkurang, atau, seberapa, cepat, wabah ini, saling menjalar, gitu, beta, nah, terus, misalnya, gamma ini, ini, di, 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 kalau di, artikan, berarti, perubahan, populasi yang kena, terhadap waktu, ini, ini, dipengaruhi, dua faktor, beta ini, seberapa gampang, kena, dan, gamma, seberapa cepat, orang sembuh, nah, jadi, ini bisa dilihat, di, data ini, berarti, perubahan, jumlah yang, sembuh, terhadap waktu, dipengaruhi oleh, faktor, gamma ini, nah, jadi, ternyata, dengan memodelkan, seperti ini, kita punya, mungkin, kalau, di belajar, istilahnya, model-model matematika, jadi, kasus kita, kita modelkan, menjadi seperti ini, nah, terus, udah, kita lepas dari kasus itu, kita tinggal analisa, tiga persamaan ini aja, nanti, dengan diketahui, beta, gamma, kita akan tahu, seperti apa, epideminya bakal berjalan, nah, beta gamma ini apa, beta ini misalnya, kan tadi aku bilang, beta itu, kecenderungan, mobanya menjalar, itu, jadi, kalau misalnya, orang-orang, social distancing, nanti, betanya makin kecil, kalau orang-orang, tidak cuci tangan, betanya makin besar, dan sebagainya, jadi, dari situ, kita bisa lihat, bagaimana, tren, epideminya akan berjalan, nah, seperti apa, menghitung beta gamma, itu, kompleks, misalnya, aku sendiri juga, tidak punya cukup waktu, untuk, mendalami, jadi, tapi, intinya adalah, kita bisa memudahkan seperti ini, nah, apakah ini, apakah sesederhana ini, ya, enggak juga, jadi, seperti yang aku bilang tadi, semakin canggih sesuatu, yang dilakukan sesuatu, misalnya, memprediksi, kapan, epidemia ini berakhir, tentu saja, di dalamnya, ada, matematika, yang cukup canggih, untuk melakukan itu, misalnya, ini mau dia lebih lumit lagi, S-A-I-R, E ini, expose, jadi, kita membedakan lagi, mana yang, bisa terkena, kemudian, mana yang, dia sudah, apa namanya, misalnya, mudah, mudah untuk terkena, gitu, aku, aku, berubah dikit, jadi, dengan menambahkan parameter, nanti, kita akan mempunyai, prediksi yang lebih detail lagi, nah, di sini, kita, ya, bisa lihatlah, bahwa, itu tadi, matematika, pada akhirnya, dapat, membantu kita, kalau di sekolah sekarang, pasti, belum-belumnya seperti ini, ini, persamaan, diferensial, ada, lima persamaan, yang diselesaikan secara bersama-sama, tapi, memang, untuk bisa memahami ini, kita, belajar pelan-pelan, dari, memecahkan, satu persatu, dan sebagainya, nah, ini, ini, secara terakhir ya, jadi, sebenarnya, waktu, persiapan ini, ada banyak sekali, jadi, ini ada website, aku, lupa mencantumkan website-nya, tapi, dia, menjelaskan, matematika ini, dipakai di, banyak sekali tempat, mulai dari, kiri atas, cuaca, terus, itu, apa, kesehatan, terus, ini virus, terus, misalnya, judi, ya, bukan judi sih, apa, peluang, tapi, peluang ini, yang membantu, bisnis-bisnis berjalan, gitu, misalnya, terus, membangun, ya, yang klise, seperti, konstruksi, jelas, matematika, pemerograman, jelas, membutuhkan matematika yang kuat, terus, bahkan, kayak, tempat hiburan, butuh matematika yang kuat, jadi, sebenarnya, kalau, aku memberi kesaksian, ya, memang, kalau, semakin, baik hal yang bisa kita lakukan, dengan bidang ilmu masing-masing, di dalam itu, pasti, ada matematika yang, cukup kuat untuk membantu kita, kira-kira itu ya, biar nanti dilanjut, sama yang, ya, temanya mungkin, lebih, keren lagi, gitu, terima kasih, saya kembali ke Pak Juno. Terima kasih, Mas Kiko, atas, sharingnya, penyampaiannya, kita lanjut dulu, dengan, pemateri yang, kedua, Mas, Samuel, Sitorus. Oke. Ya, Mas Samuel akan cerita soal, bagaimana, matematika ini, diterapkan dalam, ilmu, ekonomi, gitu ya. Mas Samuel, waktu dan tempat, monggo, silahkan. Oke, oke, sebentar ya Pak, saya share-searchin dulu. Oke, ya, karena tadi Kiko mulainya pakai meme, juga, saya juga mau ikut deh, mulainya pakai meme, jadi ini ada meme, saya ambil dari internet, tulisannya ini, saya terjemahin aja, jadi ini ada foto, di mana ada mahasiswa ilmu ekonomi, yang mereka tuh nggak suka matematika, dan, translate-nya ini biarpun, maaf ya, ini bahasanya agak kasar, tapi artinya ya, kita, ya, kita hopeless, kalau nggak ada matematika, jadi, mungkin aku mau pilih teman-teman IPS, dan yang mau masuk ke bidang-bidang ekonomi, mungkin ya, kalian nggak bakal jauh-jauh dari matematika lagi, jadi, siap matematika lagi. Oke, next. jadi ini aku mau cerita juga beberapa, jadi sebenarnya kan ekonomi tuh banyak di, itu awalnya banyak dari ilmu filsafat ya, kayak Jeremy Bentham, terus Adam Smith, gitu-gitu kan, tapi banyak dari mereka tuh yang belum masukin, sudut pandang matematisnya dari, dari si ekonomi nih, nah, ini aku mau nunjukin beberapa tokoh yang, mereka tuh mulai melihat matematika tuh dari, ekonomi dari sudut pandang matematika. Jadi, ini yang pertama, nah, ini yang pertama ada, isi draw H-word, jadi H-word ini, dia ngambil konsepnya Jeremy Bentham, jadi Jeremy Bentham tuh adalah filsuf Inggris, dia, udah, dia sebenarnya udah nemuin prinsip, salah satu prinsip ekonomi yang paling banyak dipakai, yaitu, diminishing marginal utility, sama konsep dari utility itu sendiri, jadi, gampangnya itu kayak misalnya, kalau kita, kita konsumsi barang, anggaplah kita jajan di kantin JB, makan bakso, itu kan kita merasa puas kan, dengan kita makan itu, rasa lapar kita hilang. Nah, tapi, dia juga nemuin bahwa, dengan, misalnya kita makan bakso nya, tiga mangkuk atau empat mangkuk, nah, di mangkuk ketiga sama mangkuk keempat ini, rasa puas yang kita dapat, udah gak sama kan, karena konsumsinya udah berlebih kan, dari yang kita butuhkan. Nah, di situ dia, mengambil konsep itu, terus dia memasukkannya, ke dalam, bentuk model matematika, dan ketemulah yang sekarang namanya, diminishing marginal utility. Nanti aku tunjukin kurvanya juga, biar kebayang. Terus ada John Nash. John Nash ini, itu pemenang Nobel Ekonomi, tahun 1994, mungkin teman-teman pernah nonton film, A Beautiful Mind, yang tentang dia nge-develop Nash Equilibrium, jadi dia ini sebenarnya ahli matematika, tapi, dia berhasil ngerombak, struktur atau dasar teori ekolomi, ekonominya Adam Smith, yang tentang partisipasi di public goods. Jadi, kayak, kasarannya mungkin nanti kaitannya bisa ke, kenapa orang misalnya nge-skip pajak, atau, kenapa orang memilih untuk membayar pajak. Nah, dia itu memodelkan, sebuah equilibrium, atau sebuah persamaan, yang nunjukin gimana, orang itu bakal bertindak, dengan respect, terhadap tindakan orang lain. Jadi, misalnya, nanti aku jelasin aja deh, pas game teori, slide selanjutnya. Terus, ada, Fasili Leontif, Fasili Leontif ini, sama, dia juga backgroundnya, bukan orang ekonomi, jadi, dia orang kustia, kalau nggak salah, backgroundnya kemis, apa ya. dia nge-develop input output model. Jadi, input output model ini, buat apa sih? Buat ngeliat, kalau misalnya, terjadi sebuah, perubahan di keadaan ekonomi, yang menyebabkan, input dari suatu barang, misalnya kayak, oke lah, pabrik, anggaplah pabrik makanan. Terus, tiba-tiba, somehow, supply dari listrik turun. Jadi, kan nggak bisa melakukan, atau aktivitas ekonominya kan berubah. dia bisa membuat model, yang buat ngitung, impact perubahannya ini, ke outputnya. Jadi, dari input ke output. Terus, ini ada dua, ini yang pertama, Adam Smith. Jadi, ini perbandingannya, mungkin aku bisa bilang, ekonomi yang sebelum, yang sebelum, yang sebelum modern, sama yang modern ya. Jadi, kalau teman-teman ingat di, tahun 1929 di Amerika, Great Depression, itu disebabkan, karena pada saat itu, kebanyakan ekonomi itu masih percaya, sama yang namanya, invisible hand. Jadi, mereka percaya bahwa, equilibrium atau perekonomian itu, nanti dia, kalaupun ada perubahan, dia bakal bergerak sendiri ke, equilibrium yang lama. Jadi, invisible, makanya dibilang invisible hand, karena, kondisinya nanti akan lambat-laun normal lagi. Nah, ternyata, di tahun 1929, yang terjadi lain kan, kondisinya nggak berbalik. Keluarlah, John Maynard Keynes ini, dengan konsepnya, Keynesian Economics, di mana dia, muslim dia moneter sih, jadi, karena waktu itu, belum ada pemisahan yang jelas, antara mikro sama makro ekonomi, Keynesian ini hadir, dan dia memberikan konsep ekonomi makro, bahwa, dia ngeliat kalau, sebuah negara, itu nggak bisa diliat, dari sudut pandang rumah tangga, yang kayak di mikro ekonomi. Nah, dia menjelaskan itu, dalam Keynesian Economics. Jadi, ya, Adam Smith sama Keynes ini, dua tokoh, yang lumayan terkenal lah, di ekonomi. Terus, nah, lanjut ke, mungkin langsung, kita coba, satu-satu ya, menelah, ini ada beberapa konsep. Mungkin, ini aku nggak langsung, jelasin sampai, abis maksudnya, sampai jelas, kalian, karena mungkin bakalan lama, jadi, yang pertama ini ada, ini, ada yang diperluin apa sih, kenapa sih, nah ini kebanyakan juga, teman-teman udah belajar di SMA nih, ada konstruksi fungsi, gimana teman-teman ngebangun fungsi, terus ada, kalkulus diferensial, maksimisasi, sama minimalisasi, ada kalkulus integral, ada matrix, sama persamaan kalkulus. Gunanya apa? Kalau, pertama nih, profit maximization, teman-teman lihat kurva ini kan, mas-mas juga mungkin, nah, misalnya teman-teman atau mas-mas mau jualan, anggaplah, sumbu X ini adalah jumlah penjualan, dan sumbu Y ini adalah revenue penjualannya. Lambat laung, semakin banyak yang dijual, kan nanti, otomatis profitnya bakal naik dong, tapi mungkin enggak sih profitnya naik terus, ada kemungkinan enggak sih profitnya bakal habis, kalau kita ingat lagi kurva law of supply and demand kan, kalau supply barangnya melebihi demandnya, pada akhirnya harganya akan turun kan, dan akhirnya penjual akan kehilangan profitnya, kalau dia memproduksi banyak barang kan. disitulah matematikanya main, dimana kita pakai konsep yang differential, jadi persamaan dari si produsenya untuk menjual ini, dimasukkan ke kalkulus differential, terus dicari dengan first order condition, kayak di derivasi gitu, nanti dari hasil derivasi bakal ketemu titik puncaknya ini. nah disini inilah poin dimana si penjual itu harus maksimalin, oh saya harus jual barang sekian jumlahnya, biar profitnya bisa maksimal di atas. Terus konsep kedua mungkin yang bisa saya kenalin adalah resource optimizing, ini saya next dulu, nah ini ada contoh soal ujian saya tahun lalu pas ambil matematika ekonomi 2, jadi resource optimizing ini adalah, misalnya kita mau memproduksi sebuah barang, tentu kan bahan bakunya nggak cuma satu kan, bisa dua, tiga, atau banyak. nah disini persamaan yang di highlight adalah, gimana caranya kita memaksimalkan jumlah yang kita produksi, given the constraint sama cost dari produksinya. jadi misalnya, kayak aku mau produksi roti, pasti perlu tepung, perlu gula, perlu mentega, perlu telur, nah setiap barang itu punya harganya masing-masing kan, dan kalau dikumpulin itu harus sama dengan jumlah modal awal yang kita pakai buat produksi. nah disitulah si lagrang ini bermain, ini namanya pakai lagrangnya, konsepnya lagrang, jadi kita masukin, ini lambda ini, lambda ini adalah constraint dari lagrangnya untuk melihat kombinasi bahan baku yang mana, kan, oh iya, satu lagi, kalau kita mau bikin roti kan biasanya perlu resep kan, dan resepnya itu ada proporsi kan, sebenarnya kayak gulanya sekian, tepungnya sekian, sama telurnya sekian. nah disini juga dijelasin tuh, jadi misalnya kita perlu lebih banyak di yang bahan baku A, nanti proporsi di bahan bakuannya ditambahin, lalu lebih banyak di bahan baku yang B, proporsi di bahan bakunya dimodifikasi, jadi biar nanti dia disama dengankan sama jumlah dari si modal yang kita punya, jadi biar modalnya itu terpakai dengan maksimal, kita bisa ngeluarin output yang maksimal dari itu, baru nanti kita bisa set ke model yang tadi pertama, untuk provide maximization. Baru, ada, oh ini, ada input output analysis tadi kelewatan, sorry. Nah input output analysis seperti yang aku bilang, ini bisa lihat yang table 2 di bawah ini, misalnya, ini ada nih, sales of industry 1, anggaplah misalnya listrik, industri 2, makanan, simpelnya, industri N, apa. Nah ini mau jelasin, gimana misalnya, gimana caranya buat memaksimalkan sales of industry 1 nih misalnya, ke setiap industri yang bakal mengonsumsi barangnya, jadi misalnya listrik, dipakai ke perusahaan mobil, dipakai ke perusahaan apa, dipakai ke perusahaan apa lagi, biar si resource-nya ini, yang jumlah sumber daya yang dijualnya ini, bisa efisien, jadi nggak sisa gitu. Nah, ini juga nih, industri 2 gitu, prinsipnya sama, jadi di sini adalah, yang di bagian yang baris ini adalah industri yang akan dikonsumsi, nah ini adalah industri konsumennya, jadi dia melihat, kalau misalnya sales-nya ini berubah, nanti gimana dampaknya ke yang di kolom ini, gimana nih dampaknya ke industri 1, apakah dia harus mengurangi, atau dia harus menambah gitu. Oke, lanjut, nah ini ada game teori, game teori ini mungkin penjelasannya bakal, mungkin paling simple lelih ya, karena juga konsepnya agak, nggak terlalu sebet, jadi game teori ini adalah, sebuah teori yang, melihat gimana kita mengambil keputusan, tapi kita melihat juga perspektif dari apa yang orang lain lakukan, jadi misalnya, anak GB, mau nyari cewek nih, nyari gebetan, anggaplah nyari gebetannya yang kaya, cantik, pinter, semua yang bagus lah, anggaplah cewek kayak gitu ada, dan kita akhirnya memutuskan, oke, kita bakal deketin ceweknya nih, tapi itu kita baru sebatas decision theory, karena kita nggak ngelihat faktor, apakah cewek ini bakal mau sama kita, apakah kita punya nilai jual yang bisa kita kasih, biar cewek ini mau sama kita, nah disini makanya kita lihat di permodelannya, ini ada dua nih, ini permodelannya itu adalah lampu merah, jadi misalnya, di lampu merah nih, lampunya sedang merah, ini ada dua player, anggaplah dua pengendara motor, player satu sama player dua, ini ada outcome-nya, ada juga, apa nya, strategi, kita bilangnya strategi, ada stop sama go, kalau misalnya dia, kalau misalnya mereka berdua di lampu merah go, ini bisa dilihat outcome-nya negatif, minus lima, karena ada kemungkinan mereka buat nabrak kan, kalau misalnya yang satu stop, yang satu go, yang go akan diuntungkan, karena kalau dia go, eh kalau dia stop, dan yang lawannya go, berarti kawannya punya kans buat lewat dengan selamat, padahal dia, tapi dia tertahan dengan lampu merah, nah ini kondisinya dibalik nih, jadi kalau yang disini itu, dia yang player satu yang go, yang player dua stop, kan outcome-nya lebih bagus nih, buat player satu, terus kalau yang disini dibalik, kalau yang player dua go, yang player satu stop, nah kalau dua-duanya stop, dua-duanya memang dirugikan, tapi kerugiannya nggak sebesar yang ini, yang dua-duanya go, kenapa? karena kalau mereka dua stop, ya mungkin mereka kehilangan waktu di lampu merah, tapi mereka bisa selamat dari kecelakaan, mereka bisa mengurangi kans mereka buat kecelakaan, game teori ini menarik, menarik, aku juga sebenarnya baru tahu setelah kuliah di ilmu ekonomi, jadi banyak banget dipakai buat perumusan kebijakan, jadi kalau misalnya teman-teman mau melihat, oh ini kita kalau misalnya kita kasih ini, dampaknya gimana nih? nah salah satu caranya itu bisa dengan eksperimen dan game teori ini, jadi nanti dari eksperimen, dilihat hasilnya kan, outcome-nya gimana, baru dirumuskan dalam format matrix di ini, terus ada cost-benefit analysis, cost-benefit analysis ini sebenarnya konsepnya sama juga, jadi kita ngitung kalau dalam melakukan sesuatu, cost sama benefit-nya itu lebih besar mana? kalau cost-nya lebih besar daripada benefit-nya, berarti most likely kita bakal avoid option itu, dan kalau misalnya benefit-nya lebih besar, kita bakal ngambil opsi itu, kewing teori menurut aku nggak usah dulu, tadi aku cuma kepikiran terus, kayak menurut aku nggak usah, nah terus yang terakhir ini ada di econometrics, jadi econometrics ini pergabungan antara ilmu ekonomi sama statistika, terutama statistika inferensial, gunanya buat apa? gunanya itu buat ngeliat bagaimana sebuah variable itu mempengaruhi variable yang lain, ini aku ada coba cari contoh, mungkin teman-teman bisa lihat di yang sini, di tabel yang ini, yang ini, nah ini bisa ngeliat, ini adalah contoh dari regresi, untuk ngeliat dampak dari faktor-faktor yang mempengaruhi waktu tidur seseorang, jadi disini kita lihat ada work time, ada merit, years of merit, age, age square, years of schooling, male, excellent or good health, bla 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 bla, nah kenapa bisa, kenapa, ini apa sih tabelnya, kok kayak gini bentuknya aneh gitu kan, nah jadi aku jelasin dikit, jadi work ini, yang di kolom pertama ini, kolom pertama ini adalah merepresentasikan variable-variablenya, yang bakal mempengaruhi sih, time sleeping time-nya itu, nah si ini, kolom kedua ini, dampaknya ke jam tidur, nah, misalnya nih, si side change ini melakukan survei, melakukan pendataan tentang jam tidur, dan tentang ini nih, ada faktor-faktor, faktor-faktor yang bisa mempengaruhi tidur orang nih, ada work time, merit, years of merit, nah, hasil statistiknya itu kemudian dilakukan, di dalam sebuah permodelan, yang disebut dengan regresi, jadi data-datanya itu diregresi, untuk melihat apakah faktor-faktornya ini, bisa mempengaruhi si variable yang dependen, dalam kasus ini variable dependennya itu adalah waktu tidur, nah, regresinya pakai apa metodenya, nah, metodenya pakai sesuatu yang disebut, ordinary least square, atau OLS, kasarannya mungkin gini, misalnya, nah, misalnya, anggaplah kurva ini nih, nanti bentuknya mirip-mirip, jadi nanti kalau misalnya di hasil regresi, kan bakal ada titik-titik-titik tuh, hasil pengamatannya, nah, dari titiknya itu, kita mau nyari garis yang bisa merepresentasikan, hubungan antara si Y sama si X ini, apakah hubungannya linear, atau misalnya kuadratik, kayak gini, nah, nanti, OLS ini, dia dasarnya pakai, kalkulus derivatif juga, jadi buat nentuin apakah misalnya si, dampaknya ini, dia linear atau kuadratik, contohnya itu, misalnya, disini ada nggak yang kuadratik, ini ada H, H squared, apa bedanya yang, apa bedanya korelasi yang linear sama yang kuadratik, bedanya itu nanti, untuk yang linear, pertambahannya bakalan ada terus, dia bakalan, variable itu sifatnya menambah atau mengurangi terus, jadi misalnya, pada awalnya, misalnya kayak, ya, umur, kalau misalnya dia nggak kuadratik, kan ini, 1,86, oh, berarti, pertambahan 1 tahun umur, itu akan menambah jam tidur, sebesar 1,86 jam, ceteris paribus, nah, kalau dia kuadratik, biasanya nanti, pertumbuhannya itu, bakalan ada titik baliknya, atau titik, ya, ada titik ekstrimnya, jadi ada titik puncaknya, di mana, nanti si pertumbuhannya itu, bakal berkurang secara pelan-pelan, nah, dalam kasusnya H squared ini, pengurangannya itu, adalah sebesar 0,2, jadi setiap tahun dia nambah, dia bakal, ngurang 0,02 jamnya, jadi, setiap tahun, dari awalnya mungkin 1,86, jadi 1,84, 1,82, 1,80, sampai nanti satu titik maksimum, yang tadi kita bisa cari dengan diferensial, dia bakal berbalik, jadi, semakin tua, oh, ternyata tidurnya semakin sedikit nih, nambah lama, nambah tua, untuk melewati batas umur tertentu, dia semakin sedikit, nah, uniknya lagi, ekonometrics ini, dia nggak cuma menangkap variable-variable yang kuantitatif, jadi, di sini kita bisa lihat, ini ada variable, contohnya black, black ini adalah variable yang jelasin, apakah orangnya itu rasnya kulit hitam, atau dia non, non kulit hitam, nah, atau misalnya ini nih, bisa kita lihat mail, mail ini adalah variable yang nangkep, apakah si respondennya ini cowok atau cewek, nah, kalau dia cowok, berarti dia ada ketambahan segini nih, ada perbedaan segini, di waktu tidurnya, nah, jadi, nggak selamanya kayak, oh ini, apa, kuantitatif sekali nggak, jadi kita bisa tetap input variable-variable yang sebenarnya kualitatif, tapi ada impact-nya juga ke variable yang mau kita teliti, kemungkinan dari saya, sepertinya itu dulu, untuk sharing-sharingnya, oh iya, ini saya mau drop link dulu, jadi ini ada sebuah link, yang bikin departemen kuliah saya, kalau teman-teman ada yang, atau mas-mas ada yang tertarik tentang konsep-konsep ekonomi, ekonomi, eh, matematika ekonomi, bisa, eh, sorry, salah, ya, bisa ditonton nanti, penjelasannya juga ringan kok, jadi bisa buat semua, tapi mungkin kalau dari saya, cerita-ceritanya sedikit-sedikit dulu, saya kembalikan lagi ke Pak Jowiel. Baik, terima kasih Mas Samuel Sitorus, wah keren sekali ya, Pak Sukris, masih mengikuti, murid-murid kita keren-keren ya Pak Sukris, luar biasa, mereka baru dua tahun, dari The Brito loh Pak Sukris, sudah banyak bisa menjelaskan ya, kita jadi melongo begitu, keren-keren, keren-keren. Baik, saya review sejenak, apa yang disampaikan oleh Kiko, dan juga Sam, yang pertama tadi Kiko ngomong tentang bagaimana, matematika itu berkembang, karena adanya kebutuhan, untuk menjawab, persoalan atau permasalahan, nah kemudian juga Kiko memberikan contoh-contoh, bagaimana matematika itu diterapkan di bidang fisika, mulai dari, apa tadi, fluida, mekanika roda, kemudian bagaimana bikin robot, kemudian put science, kemudian prediksi virus corona, itu menjadi menarik sekali sebenarnya, tetapi sekali lagi, itu bisa dipakai kalau matematikanya, lumayan butuh kemampuan matematika yang lebih tinggi, tingkatnya lebih tinggi dan lebih komplek tentu saja. Persoalannya adalah kadang ketika kita di SMA, itu masih matematika dasar, matematika tingkat dasar yang sangat sederhana, belum bisa untuk langsung menunjuk pada bagaimana itu digunakan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan. Yang kedua, Mas Samuel dengan sangat menarik menjelaskan bagaimana bahwa dalam bidang ekonomi pun, itu tetap ketemu dengan matematika. Dan ada pendekatan baru bagaimana ekonomi itu didekati dari sisi matematika itu ya. Banyak ilmuwan yang tadi diseringkan, kemudian bagaimana matematika dipakai dalam ilmu ekonomi, seperti diferensial untuk optimasi, kemudian yang terakhir tadi berkait dengan game teori dan jam tidur itu pun, itu bisa dilihat. Nah, kesempatan berikutnya, saya mengundang kakak-kakak yang lain atau teman-teman dari Debrito atau teman dari Debrito, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, atau kemudian mungkin saya berharap juga teman-teman dari yang lebih senior juga untuk menjaringkan bagaimana teman-teman ini bertemu dengan matematika dan digunakan dalam pekerjaan harian mereka. Maka waktu berikutnya kita pakai untuk menjaringkan itu, menjaringkan pengalaman teman-teman bergulat dengan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Monggo, siapa yang mau bertanya, boleh. Sharing, boleh. Bercerita, boleh. Kita bebas. Pak Joyo, mungkin kita mulai dari pertanyaan teman-teman yang sudah mengirimkan pertanyaan tertulis dulu ya, mungkin ya. Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh. Oke. Saya pantau ini sudah beberapa teman-teman yang sudah online, jadi daripada saya bacakan, mungkin lebih enak langsung ngomong. Oke, Monggo, Monggo. Boleh, ada Mas Gurgum, saya lihat ada sudah online. Silakan Mas Gurgum, di mic-nya dibuka. Silakan disampaikan, ini pertanyaannya menarik nih Mas Gurgum. Monggo, Mas Gurgum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Suka enggak lo, Mas Gurgum. Monggo. Waalaikumsalam, Pak Ustaz. Saya kan taunya matematika kan ilmu pasti, sedangkan sosial itu kan ilmu yang tidak pasti. Apa benar seperti itu? Seandainya benar, dalam analisa sosial itu, apakah bisa menggunakan ilmu matematika? Jadi penerapannya seperti apa sih, kalau memang ada beberapa variable lain yang bisa diikut sertakan dalam ilmu matematika untuk melakukan analisa sosial? Mungkin seperti itu pertanyaannya. Pertanyaannya ditujukan ke siapa, Mas? Monggo, siapa aja? Moderatornya itu enggak pinter itu, sudah pasti. Enggak, moderator enggak boleh menjawab. Oke. Siapa yang mau menanggapi? Kiko atau Samuel? Atau mungkin dari teman-teman yang lain yang punya pengalaman dengan itu? Berkait dengan bagaimana matematika diterapkan dalam analisis sosial? Nanti sebenarnya di bagian akhir, saya berharap Mas Tepe bisa menjelaskan soal hal ini, menyingkung soal ini. Ada yang mau men-sharing kan? Yang bekerja di ilmu sosial dan kemudian menggunakan matematika? Ada? Monggo? Daripada saya jawab dulu. Saya bantu jawab mungkin ya Pak ya? Oke, silahkan. Kalau sejauh yang saya tahu, dalam sosial itu bisa dua analisisnya. Bisa kualitatif, bisa quantitatif. Matematika ini bermain pada saat kita mau ngelakuin analisis yang tadi, yang dasarnya adalah data. Jadi misalnya kita mau melihat, misalnya salah satu paper yang pernah saya baca itu tentang, jadi di Jawa Tengah, saya lupa daerahnya, ada penelitian yang jelasin efek pemberian obat zat besi, obat kayak obat anti-anemia gitu, ke kesejahteraan masyarakatnya. Nah, jadi sebenarnya kalau matematikanya itu bermain di situ sih, jadi di data. Jadi kita lakukan treatment, kita lakukan riset dengan dua kelompok, treatment sama non-treatment, jadi yang dapat kelakuan sama yang enggak, biar kita kelihatan bedanya. Baru nanti dari hasil data risetnya itu kita olah pakai statistika, contohnya. Nah, di situ juga bisa kita lihat karakteristik-karakteristik sosial yang mempengaruhi, misalnya, yang mungkin sifatnya itu enggak yang kuantitatif tapi kualitatif. Contohnya kayak tadi misalnya jenis kelaminnya, atau misalnya rumah jarak, misalnya rumah kan di daerah yang dijadikan objek penelitian itu adalah daerah pegunungan. Nah, bahkan di situ tuh dijelaskan gimana jarak dari, jadi semakin tinggi tempat tinggalnya itu, pertambahan kesejahteranya itu semakin kecil. Jadi semakin jauh dia dari itu, dari, apa sih bilangnya ya, jadi kayak semakin jauh jarak dia dari daratan, jadi semakin tinggi dia tinggal, itu nanti pertambahan kesejahteranya itu semakin kecil. Nah, di sinilah kalau menurutku matematikanya bisa main. Jadi dalam bentuk statistik tentunya. Jadi di mana kita bisa melihat faktor-faktor kualitatif itu mempengaruhi sesuatu yang kuantitatif. Kalau dari aku, gitu dulu mungkin. Oke, terima kasih Sen. Masih ada lagi yang mau menambahkan atau melanjutkan dengan pertanyaan monggo Mas Krishna? Gue, ngerti jeneng gue. Luar biasa. Oke, nambahin untuk kualitatif dan kuantitatif. Saya ingin nambahin sedikit aja. Mungkin Mas Gorgom, yang musuhnya Bajah Hitam ini sudah pernah ngisi kuisoner gitu ya. Sangat puas. Jadi perasaan itu kita modelkan dalam bentuk angka dulu. Nah, dalam angka itu lalu diolah seperti Mas Cahekonomi, mau sopoh? Nah, itu somewhere di bagian statistik. Nah, nanti ada lagi di statistik itu ada deviasi, yaitu penjimpangannya. Kalau ada risk-nya itu nanti berapa ya, itu akan dijawab di melalui statistik. Begitu, Mbak Jayo. Yee, terima kasih. Dorong. Yee. Baik, apakah ada yang mau menambahkan lagi? Ya, biasanya kalau dalam analisis data statistik dari yang kualitatif, menjadi kuantitatif itu dengan model direngking gitu ya. Jadi misalkan sangat setuju itu dikonversi jadi nilainya 5, 4, 3, 2, 1, begitu. Sehingga nanti ini menjadi data yang bisa diulah secara kuantitatif. Misalkan dengan cara perenkingan gitu. Baik, monggo dilanjutkan. Apakah ada lagi Mas Yusef? Ada, ada beberapa pertanyaan. Ini saya juga memantau ada Mas Heru Pramono. Sudah, masih ada Mas Heru Pramono? Monggo Mas, pertanyaannya disampaikan Mas Heru Pramono. Monggo Mas Heru. Mas Heru Pramono, apakah masih ada? Jadi sinyalnya on-off, on-off saya lihat sih Mas Heru Pramono. Kalau memang Mas Heru Pramono masih belum, ada Mas Rudolf Tambunan. Saya lihat masih ada nih, seperti Mas Rudolf Tambunan. Bisa tolong mikrofon sama kameranya di-onkan. Silahkan pertanyaannya disampaikan Mas Rudolf. Mas Rudolf Tambunan. Mungkin bisa dibantu BIM untuk di-unmeet. Ya, sudah, unmeet. Oke. Silahkan Mas Rudolf. Selamat malam. Monggo Mas Rudolf. Waalaikumsalam. Malam Mas Rudolf. Suaranya kok terputus. Malam Mas Rudolf. Ya, suaranya belum terdengar ya. Belum ter... Belum... Ya, tadi mungkin kalau saya bantu deh. Jadi Mas Rudolf Tambunan ini tertarik banget gitu ya. Dengan promise acaranya katanya yang menghitung masalah pandemi gitu ya. Tadi sebetulnya mungkin sebagian sudah sedikit dijelaskan oleh Mas Kiko gitu ya. Mungkin Mas Rudolf kalau memang sudah terhubung silahkan mungkin ada yang ditambahkan pertanyaannya. Atau kita tunggu sambil-sambil menunggu kita bisa beralih dulu sementara sambil kalau nanti Mas Rudolf sudah bisa kembali. Jadi kita sambung. Ada saya lihat juga ada Mas Nikolas di sini. Mas Nikolas bisa di-unmute. Kameranya bisa di-onkan. Silahkan ditanyakan. Mas Nikolas? Ini Mas Nikolas ya, bukan Mas Nikolaus. Mas Nikolas. Ini pertanyaannya cukup detail nih. Kelihatannya pertanyaannya ditujukan ke Mas Kiko ini Mas Nikolas. Oke. Mas Kiko, apakah monitor? Mas Kiko tadi mungkin daftar pertanyaannya sempat saya kirimkan. Mungkin bisa sambil dijawab saja. Oh iya. Jadi pertanyaannya adalah, ini yang ini ya? Yang SLC 4 tadi ya? Yes, betul. Ah, ini Mas Nikolas sudah on. Kemang gue Mas Nikolas. Silahkan. Silahkan. Selamat. Selamat. Selamat teman-teman semua. Saya mau, ini kan ketemu Mas Kiko itu sebuah penghargaan tersendiri untuk saya karena Mas Kiko itu, apa namanya? Alumni yang terkenal yang terkenal pintar, kemudian sangat teladan gitu Pak. Jadi saya mau tanya tentang, ini sebenarnya tentang ilmu matematika murni Pak. Jadi, ada teori tentang aljabar. Nah, itu ada aljabar SL4C. Nah, aljabar SL4C ini bisa digunakan di dalam kehidupan sehari-hari kalau kita merepresentasikan aljabar ini. Nah, contoh ruang representasinya itu adalah modul firma seperti yang saya sampaikan di Google Form tadi. Nah, ini mau minta tolong bagaimana secara eksplisit representasi ini dibangun dari aljabar SL4C ini ke modul firma dari aljabar SL4C. Ini untuk Mas Kiko ya Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak pertanyaannya. Jadi, sebenarnya yang bisa menjawab ini bukan saya, tapi Mas Valentino Rizal ini mana bisa menjawab sebenarnya? Masih sudah kata-kata aja, jadi pertanyaan gila ini sangat teknis ya. Jadi, coba mungkin aku mau share screen buat punya gambaran. Walaupun dia yang akan menjawab sebenarnya, tapi share screen aja lah bila kita baca bareng-bareng. Nah, kalau kata kuncinya SL4C, Wikipedia membawa kita ke sini, ke linear group special. Nah, ini apa? Ini itu adalah, jadi selain matematika yang konkret tadi, yang kita bisa persepsikan dengan sangat mudah, ada bentuk-bentuknya, kita bisa gambar, maksudnya lebih nyata lagi, ada yang lebih tidak nyata lagi, tapi lebih dasar, misalnya ini salah satu bagian dari teori group. Jadi, nanti kalau mempelajari matematika lebih dalam, kita bisa melihat bahwa kita bisa membangun struktur-struktur. Contohnya ini struktur aljabar, ada himpunan, terus kita mendefinisikan penjumlahan di situ, nanti bagaimana strukturnya dan sebagainya. Nah, ini yang aku bilang tadi, matematika sebenarnya muncul karena kebutuhan, dan ini butuh orang-orang, teman-teman fisika, terutama membutuhkan ini untuk menjelaskan berbagai teori, terutama nanti kalau kita habis cara ruang-ruang berdimensi N, berdimensi lebih dari 3, dan sebagainya. Jadi, yang abstrak gitu. Jadi, ini satu contoh, ada matematika yang memang kehidupan sehari-harinya tidak dengan mudah terjelaskan. Ada yang memang sangat abstrak seperti ini, ini mungkin cuman yang punya BSL atau berbicara matematika yang mungkin bisa mendapat gambaran soal ini. Sebenarnya kalau kita mau tahu, kalau orang yang berkenan, Mas Valentino tadi mungkin bisa membantu kita. Jadi, beliau, maaf ya Mas, S2 Matematika di UGM, jadi mungkin lebih paham pertanyaan yang gilang, saya sendiri masih belajar-belajar soal struktur-struktur aljabar ini. Jadi, itu aja ya. Gimana ya? Oke, terima kasih Mas Kiko. Mas Valentino? Risali? Moga Mas, sharing Mas, apa yang disampaikan oleh Mas Nikolas tadi, mungkin bisa membantu untuk memberikan pencerahan untuk kita semua. Ini matematika tinggi ini. Oh, enggak. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Jujur, saya juga, kalau yang ini bidangnya namanya aspek topology, jujur, saya pun juga baru nyemplung sih, Pak. Baru pastesis ini nyemplung. Jadi, saya sebenarnya belum, oh ya, mungkin ke pertanyaan tadi, SL4C itu direpresentasikan ke apa, mohon maaf? Modul firmanya dia. Nah, itu, kalau modul saya, saya belajar tentang modul. Cuman, kalau yang modul firmanya itu, saya belum, belum tahu definisinya apa. Jadi, mohon maaf, saya belum bisa jelasin. Mungkin nanti kalau kita bisa, kalau definisinya sudah ada, mungkin saya bisa bantu lebih jelasin. Mungkin enggak di forum ini ya, Mas. Nanti bisa kontak. Oh, aduh. Saya juga baru nyemplung. Jadi, saya dulu aljabar S1, sekarang digabung sama topologi. Ini baru bergabung. Jadi, belum belajar juga, Pak. Terima kasih, Mas. Sebenarnya topologi itu menarik ya, Mas Palindra, ya? Untuk jaringan. Oh, iya. Iya, kan? Iya, Pak. Betul. Transformasi semacam itu, ya? Iya. Luar biasa. Next time kita diskusi tentang itu, ya, Mas. Iya. Penerapan bagaimana matematika di, khususnya topologi itu untuk jaringan, kemudian transportasi, dan lain sebagainya itu, ya? Iya. Oke. Baik. Kita, untuk sementara itu dulu ya, Mas Nikolas, ya. Kita, ini. Berikutnya. Iya. Ada Mas Krishna Aji, Mas Krishna Aji juga tadi mengirimkan pertanyaan. Mokok, Mas. Disampaikan, Mas. Tadi baru saja sudah. Oh, Lenggong Nganu itu ya? Iya. Saya ingin pendaftaran. Yes. Oke. Saya sekedar share saja tahun berapa, ya? Saya ada yang, apa itu? Pengenalan profesi di Debrito. Saya dengan Mas Mendol Admi. Terus, satu lagi, siapa ya? Pak Sapa dari UGM. Nah, ketika teman-teman anak-anak Debrito, itu tanya syarat untuk masuk teknik itu apa? Fisika, matematika. Itu yang harus kuat. Nah, mereka itu pada, ya, cemennya kita lah, Cabe-bito. Katanya tidak takut nih, cemen KB. Nah, itu bagaimana membuat matematika itu asik. Padahal saya waktu di S2 itu, ada mata kuliah itu metode optimasi. Nah, itu kembali lagi saya di kelas 1 SMA. Jadi, saya harus X plus Y sama dengan berapa. Terus, ada lagi syarat yang kedua, persamaan kedua apa. Nah, itu kan ada, nanti modelnya pakai substitusi atau eliminasi itu kan sebenarnya enak sekali. Jadi, intinya, bagaimana teman-teman yang kaulah muda itu lebih suka ke matematika. Begitu. Terima kasih, Mas Yosef. Cip. Baik, terima kasih, Mas Krishna. Ada yang mau menanggapi? Pak Sukres mungkin, bagaimana membuat anak-anak murid ini suka dengan matematika? Ya, terima kasih, Pak. Saya hanya sedikit saja. Kalau melihat apa yang diceritakan Keko dan juga sahabat tadi, Sommel tadi kan ya hebat banget gitu ya. Tapi, ya mereka kan lebih menyoroti lalu bagaimana sih matematika itu sendiri langsung menjadi tool. Melihat bagaimana matematika itu ada dalam keseharian kita, itu ya matematika bisa kita temukan dari yang paling sederhana saja. Jadi, ada orang yang bermatematika, tapi juga ada orang yang emang belajar matematika. Yang mereka yang kuliah itu jelas belajar, belajar ajabar, belajar ini, itulah diterapkan, dipakai. Padahal kalau yang dilakukan sehari-hari, seakan-akan orang tidak pakai matematika. Tapi kalau orang pinter lalu mengabstaksikan yang dia lakukan, sebenarnya dia bermatematika. yang paling banyak menjual matematika itu kalau saya lihat mungkin model-modelnya Mas Hanto Koweknya itu, dia menyimpulkan berbagai macam perilaku yang akan kalau dilakukan secara penuh bisa disimpulkan. Tapi itu kan sebenarnya mengumpulkan konstrain-konstrain yang lalu menjadi ambil kesimpulan setelah digabungkan secara malar. Yang sederhana saja. Misalnya kita punya pelambangan. Kalau sesuatu yang benar kita lambangkan plus. Kalau sesuatu yang salah kita lambangkan dengan main. Lalu kita mengabstaksikan dengan model perkalian. Lalu menyusun kalimat atau melakukan sebuah pekerjaan. Membenarkan yang benar. Berarti kan plus kali plus. Benar kan? Kalau membenarkan yang salah berarti plus kali main. Salah. hasilnya kan main juga. Menyalahkan yang benar. Ini juga salah. Main kali plus. Menyalahkan yang salah. Benar. Main kali main. Simple saja. Pada saat itu orang sudah matematika. Tapi bukan yang sangat tinggi. Apalagi kalau orang itu lalu concern dengan banyak hal lalu akhirnya bisa sampai ke teori-teori yang lebih baik. Saya kira matematika lalu enggak akan bisa lepas dari kehidupan. Maka saya selalu menceritakan pada anak-anak begitu itu belajar matematika itu seperti kalau kita mempelajari atau bertemu dengan gadis cantik yang punya harga diri. Ya kecantikan itu bisa kita memilih kalau kita menekuni gitu. Kalau kita gadis cantik yang punya harga diri ya gampang-gampang saja dikuasai. Tapi kalau gadis cantik yang punya harga diri ya kita harus benar kita deketin kita harus mengerti kita datengin kita segepin ngapel gitu supaya dia ketemu kita kita dapat gitu. Bukan yang disedai Melayu didahui-nyedak tau-tau bertelur itu bukan gadis cantik yang punya harga diri. Itu sahaja Pak Saya. Terima kasih Pak Sukris luar biasa. Itu mas asik kan kalau manteng-mantengnya dengan Pak Sukris asik gitu. Tambahkan saya sama Pak Sukris di kelas 3 saya kasih gitar nyanyi terus saya diprotes sama Pak Tri Sumantoro. Jokon nyanyi baik Pak Sukris kayak. Masih ada Mas Yusuf? Masih. Tadi saya lihat Mas Rudolf Tambunan sudah siap. Silahkan Mas. Tadi saya lihat sudah siap nih. Monggo Mas disampaikan. Ini sudah on kamera dan mikrofonnya. Monggo Mas. Baik selamat malam teman-teman. Selamat malam Mas. Selamat malam Mas. Monggo. Ya. Saya itu tertarik melihat tadi sudah dibacakan kan ya pertanyaan saya. Ada pendekatan matematika yang sebetulnya bisa digunakan gitu kan buat hitung kapan pandemi ini ya mungkin bukan berakhir tapi kita bisa mulai new normal itu dengan waktu yang tertentu begitu. karena kan kalau kita lihat sendiri kan Indonesia itu kan unik. Maksud saya sebulan yang lalu kan ada institusi dari Singapura yang sudah tentukan waktu gitu buat Indonesia akan melandai kurvanya. Tapi kemudian direvisi dan direvisi lagi. Saya melihat memang ada beberapa variable yang yang tadi sebenarnya sudah dijelaskan ada modelnya begitu tetapi mungkin variable-nya berubah dalam waktu yang cepat juga karena situasi sosial juga mempengaruhi keputusan pemerintah kemudian apa yang dilakukan oleh masyarakat gitu. Jadi ada apakah ada penjelasan gitu buat sebuah kontradiksi yang matematika itu kan hal yang fix tapi kemudian ketika harus berhadapan dengan kondisi sosial yang berubah dalam kurun waktu yang cepat kemudian harus menentukan kapankah kurva itu akan melandai bagaimana penjelasannya. begitu. Oke, baik Mas Rudok Tambunan. Bagus sekali, sangat kontekstual untuk situasi sekarang gitu ya. Karena di prediksinya itu sebenarnya di tanggal 5 atau 6 Juni itu mestinya sudah selesai gitu. Tetapi tampaknya ini karena ada kebijakan-kebijakan baru misalkan ada kelonggaran-kelonggaran semacam itu dan lain sebagainya yang 45 tahun kebawa boleh kerja dan lain sebagainya kemudian mudik juga ada yang diizinkan kemudian bandara dibuka semacam itu dan kita lihat gitu ya bagaimana uyu-uyuannya di bandara semacam itu nah itu tampaknya menjadi variable-variable yang menyebabkan prediksi bahwa itu akan selesai berubah oh enggak agak terputus Pak Joyo sanyalnya agak terputus sepertinya Pak Joyo Pak Joyo Pak Joyo Pak Joyo mas Akiko masih ada masih bisa dengar mas Akiko ya ya halo ya boleh boleh disambung mas Akiko kebetulan tadi juga dijelaskan masalah ya jadi sebenarnya kalau pertanyaannya kayak kapan tentu saja saya enggak punya kapasitas yang cukup untuk kayak memprediksi dan sebagainya karena tadi walaupun saya menyinggung sedikit supaya kita punya gambaran aja bahwa kita bisa memodelkan ada parameter-parameter ada kayak angka-angka kayak misalnya tadi kalau di yang saya ingin ada beta ada gamma ada angka-angka yang menunjukkan seberapa disiplin kita melakukan pembatasan-pembatasan atau seberapa misalnya laju pemindahan orang-orang dan sebagainya gitu jadi itu bisa kita prediksi dan itu kenapa beberapa model prediksi juga menghasilkan angka yang berbeda-beda karena memang itu tadi banyak parameter yang digerisbawahi dari masing-masing prediksi terus misalnya perubahan perilaku tadi misalnya model-model yang mungkin ya saya belum baca-baca juga publikasinya yang valid tapi misalnya model-model yang memprediksi Juni itu sudah mulai turun itu menggunakan asumsi parameter bahwa angka-angka yang ada di situ itu akan terjadi kalau setiap sepi sentrum membelakai PSBB dengan ketat sehingga kontaknya menjadi sangat kecil seperti itu jadi memang tapi untuk pertanyaan ini bagus kalau kita sadari bahwa ya itu tadi matematika butuh parameter-parameter yang tidakkan dapat kita kuasai sepenuhnya karena karena deviasi-deviasi karena ketidakpastian-ketidakpastian itu tapi kita hanya bisa punya gambaran kasar dan sudah ada tinggal menurut kita mana yang lebih baik untuk kita jadikan rujukan atas apa yang mau kita lakukan ke depan gitu sih kalau menurut saya soalnya kalau kapannya juga kita semua masih bertanya-tanya prediksi juga masih berbeda-beda dengan berbagai metodenya gitu gitu mas oke terima kasih mohon maaf tadi saya terputus sebenarnya salah satu yang digunakan itu pakai kurvan normal itu ya jadi data yang kita punya tiap hari itu seperti apa gitu ya kecenderungannya itu dari awal itu seperti apa kemudian naik kemudian sampai di paling atas gitu kemudian paling tinggi paling banyak berapa kemudian turun lagi nah harapannya kan itu kalau pakai analisis kurvan normal itu kan akan turun terus semacam itu tetapi tampaknya karena beberapa variable tadi itu tidak dipenuhi atau beberapa parameter tadi kemudian terjadi apa misalkan kerumunan yang lain sebagainya bandara dibuka dan lain sebagainya itu menjadi naik lagi kurvanya tidak tidak lagi mengikuti seharusnya normal tetapi ada kecenderungan yang baru lagi nah ini yang kemarin saya saya baca dari bagaimana matematika bisa dipakai untuk memprediksi seberapa lama kurv pandemi ini akan berakhir salah satunya sebenarnya berdasarkan data harian itu ya hari ini berapa hari besok berapa hari berikutnya berapa itu kita bisa lihat dari kurvan normalnya itu yang salah satu mungkin yang bisa ditambahkan oke apakah masih ada sebetulnya masih ada dua pertanyaan cuman saya tidak melihat mas yoga dan mas hero pramono kalau memang seandainya mungkin pakai nama lain nanti tolong resen nanti mungkin bisa disambung mungkin ada teman-teman lain yang ada pertanyaan mungkin dari teman-teman yang ikut ya pak sukristiano mau resen jauh dari universitas ya dan teman-teman di universitas itu kan biasanya orang-orang yang proaktif dengan atau berkaitan langsung dengan situasi masyarakat situasi umum di luar yang reaktif dan juga lalu serius lalu bisa mengusulkan sesuatu yang baik bahkan kerjasama dengan dan sebagainya nah saat ini negeri kita ini kan Indonesia Raya tadi ya jalan raya rame Indonesia Raya kan rame nah dibandingkan negara-negara lain yang sudah mampu mengendalikan COVID ini tentu saja peranan ahli matematika dengan segala teorinya itu kan sudah berjalan nah apakah teman-teman di perguruan tinggi di universitas yang sekarang ini ada secara real itu juga ada itu pemikiran-pemikiran yang mana dan lalu mencoba mengadopsi teori-teori mana yang cukup dekat untuk berani dipakai untuk menyimpulkan atau bahkan selama ini dipakai untuk memberi masukan kepada pemerintah untuk mengambil keputusan-keputusan apa yang populer sekarang dibicarakan di perguruan tinggi berkaitan dengan COVID ini sebenarnya itu dekat dengan yang tadi masuk atau siapa tanyakan tadi apakah tidak bisa atau sudah ada hal-hal yang diserap dari pengalaman negara lain lalu akhirnya dipakai untuk dan diperbincangkan di perguruan tinggi menjadi yang paling populer itu saya masih mungkin Pak Moni tahu persis suka oke dari teman-teman dari yang perguruan tinggi apakah ada yang mau menanggapi sebelum kita serahkan pada Mas Tepe oke karena juga waktunya sudah lebih sebenarnya yang kita jadwalkan jam menarik ini soalnya maka biar sekaligus oke oke sebenarnya ada ada Martinus Iko apakah saya boleh bertanya Pak boleh Iko silahkan selamat malam buat Pak Joyo dan teman-teman semua selamat malam itu Bapak Mas-Mas Alumni iya Pak saya mau nanya nanya dibuka biar kelihatan masanya oh iya bentar ah gondrom ngerjata saya mohon Pak apakah matematika itu sebuah ilmu apa ya sebuah kepastian gitu atau memang itu cuma kesepakatan para apa ya orang-orang yang nemuin teori-teori itu karena ya kalau dilihat lagi kenapa satu tambah satu harus sama dengan dua itu sebuah kesepakatan atau memang sudah sebuah kepastian gitu sih Pak apalagi waktu kayak kemarin belajar limit itu kan ada pendekatan-pendekatan berarti kan ada hal-hal yang gak apa ya yang gak pasti gitu kan baru mendekati atau hampir nah jadi sebenarnya cuma pengen lurusin aja sih apakah matematika itu benar ilmu pasti atau itu sebuah kesepakatan gitu sih Pak kalau dari saya pertanyaan terima kasih oke oke terima kasih mas Iko siapa yang mau menjawab apakah saya menjawab boleh Pak boleh Pak oke oke kalau saya saya mengatakan sih memang matematika kesepakatan gitu ya artinya ini kesepakatan kesepakatan bersama nah di luar itu salahnya matematika itu kan bukan dosa gitu ya nanti nanti mas palintono risali bisa menambahkan ya kalau salah di matematika itu kan soal hanya soal tidak mengikuti aturan main saja gitu kan bukan dosa yang harus kemudian ngaku doso gitu loh jadi salahnya ya kan salahnya di matematika karena tidak sesuai dengan kesepakatan saja tidak sesuai dengan aturan mainnya saja gitu kan nah menurut saya memang dasar matematika ya kesepakatan dan itu berlaku secara universal secara umum gitu ya bahkan nanti mas palintono mungkin bisa menambahkan ketika di logika itu sekarang logikanya bukan hanya dua nilai gitu ya bukan hanya benar dan salah tapi ada logika kabur gitu ya bahwa kebenaran itu juga relatif gitu kan bukan salah mutlak dan benar mutlak gitu kan tapi ada yang tingkat kebenarannya berapa 0,1 semacam itu jadi kok menurut saya memang matematika itu dasarnya ya memang kesepakatan dan itu berlaku secara universal diterima kebenarannya secara umum maka nanti kalau bentukan matematika itu kan dari pengertian dasar yang itu diterima secara umum kemudian ada aksiuma gitu ya postulan kemudian dari situ ada definisi kemudian ada teorema lemah semacam itu kan bangunannya kan macam gitu deduktif aksiumatis itu ya yang salah satu karakteristik dari matematika jadi memang berdasarkan berdasarkan kesepakatan yang kebenarannya kita terima sebagai sesuatu yang benar ya sudah disepakati semacam itu mas palentino yang dari matematika murni mau menambahkan silahkan oh iya boleh terima kasih untuk yang mas mas minus iko kalau yang dari saya yang tadi anda bilang yang satu plus satu dua nah itu ya itu sebenarnya dari kesepakatan karena kita jelas dulu pertama kali satunya anda itu satu bilangan apakah bilangan bulat atau bilangan yang gini kalau satu tambah satu sama dengan dua itu sistem kesepakatan kita di sistem bilangan bulat bilangan bulat nah kalau anda satu satu anda itu adalah di binar yang isinya kalau enggak 0 1 nah nanti akan lain disitu kesepakatannya satu tambah satu tambah satu itu adalah 0 jadi tergantung struktur yang kita lagi gunakan jadi satunya itu harus dijelaskan satu itu adalah bilangan bulat atau yang bilangan di sistem modulus itu ya itu sih kalau dari saya terima kasih terima kasih tambahannya jadi memang kalau itu memang kesepakatan ya misalkan menjadi kacau misalkan di Jogja 2 tambah 3 5 tapi di Bandung 2 tambah 3 6 gitu kan maka itu kebenarannya menjadi apa disepakati bersama kesepakati bersama oke terima kasih tampaknya Mas Yuset cukup sekian dari teman-teman kemudian kita akan mencoba untuk mendengarkan sharing dari Mas Tony Pongo yang bergelut di bidang apa bisnis dan sekaligus juga teknologi bagaimana matematika itu digunakan gitu ya Mas Tony Sugenggadalu selamat malam Mas Tony selamat malam wah diskusi kita menarik diskusi kita menarik ini Mas Tony saya sedikit mengenalkan Mas Tony dulu nih saya kira langsung saja dulu Mas Yuset supaya cepat aja karena waktu sudah mengejar jadi gini saya tertarik tadi dari pertanyaan Mas Gorgom dan kawan-kawan tadi tentang ini ilmu sosial ini ilmu pasti yang satu matematika itu pasti atau kesepakatan dan lain-lain nah ini sebenarnya jaman sekarang ini kalau di dalam praktek itu antara sosial dan pasti itu sudah berbaur ya jadi tidak bisa lagi ada dikotomi dasarnya science tree kalau science tree itu adanya hanya di epistemologi saja di fakultas-fakultas yang modern sekarang juga sudah tidak dibagi fakultas itu secara science tree pertemuan-pertemuan keilmuan itu sekarang semakin membaur jadi misalnya psikologi itu masuk di mana itu ada yang bilang pasti ada yang bilang ini sosial sebenarnya itu bahasa saya adalah bahasa pembauran ilmu yang sektoral nah kemudian untuk ilmu-ilmu lain yang sekarang ngetrend kalau kita bicara tentang data science itu ya ini memang kalau yang ngitung-ngitung mungkin orang matematika tetapi kalau sudah masuk ke big data dan lain-lain siapa yang menganalisa itu sebenarnya orang sosial behavioral science yang banyak dipakai sekarang jadi manusia membuat arti visual intelligent ya bisa tetapi siapa yang ngisi itu siapa yang mengatakan ini begini ini menafsirkan jadi jurutafsir ini juga penting sekarang jadinya ada yang mengatakan bahwa ya sekarang ini orang yang perlu pakar di ilmu pasti itu harus juga bersentuhan dengan ilmu-ilmu humaniora karena waktu itu presiden koseng itu di Jepang dari presiden dari college di Jepang Isao Tanikuchi itu waktu bertemu saya mengatakan engineer itu actually social doctor nah ini kan saya jadi menarik kalau engineer sosial doctor dia katakan kenapa karena engineer itu juga nantinya harus mencipta sesuatu yang for the sake for human being bukan menciptakan sesuatu yang membinasakan kebutuhan masyarakatnya apa kemudian apa artinya sudah mulai ada sentuhan humaniora nah disini jadi saya pikir sekarang ini sosial dan ini sudah membaur itu nanti kalau bicara macam-macam itu ya semuanya akan ketemu dan sekarang ini bidang ilmu semakin unik ke depan ini sekarang ada lagi nanti yang bidang digital tapi digital antropologi itu ada dan sekarang tren itu yang ngawarin MIT sama UCL ya University College London itu menawarkan bidang seperti itu ini kalau ditanya genrenya apa ini menjadi sulit kemudian yang lain-lain itu juga sama nah juga ilmu sosial sendiri sebenarnya tidak menafikan matematika menurut saya ya event ilmu hukum pun sekarang matematika sudah mulai masuk juga Richard Posner dari Harvard itu sudah menciptakan economic analysis for law yang dipakai ekonometri untuk pendekatan decision making hukum dan itu sekarang jalan nah waktu Richard Posner ini menelurkan itu itu kontroversi di Harvard itu menjadi kontroversi di dunia bahkan di Indonesia pun itu juga sempat terjadi perdebatan di fakultas-fakultas hukum ini sebenarnya ilmu hukum atau ilmu lain nah sebenarnya sudah tidak ada lagi nah kalau kita tarik lebih mendarat saja sekarang bahwa ilmu-ilmu yang tadi dikatakan Mas Hawi logik dan matematika ini kalau saya kutip dari Bertrand Russell ya Rubius of Inggris mengatakan bahwa logika ini sebenarnya adalah masa muda matematika sementara matematika itu adalah masa dewasanya logika artinya bahwa dalam tataran dunia nyata praktikal kalau bahasa istilahnya bahasa latennya itu inkongreto itu ya orang itu lebih banyak bersentuhan dengan logika yang dikatakan Pak Sogris betul kehidupan kita itu sebenarnya adalah setiap hari kita melakukan persentuhan dengan matematika tapi ketika matematika itu terjadi di dalam bidang keilman itu sebenarnya abstraksi menarik ke in abstracto menarik ke konsep nah sekarang pertanyaannya untuk apa sih ditarik ke konsep nah ini kalau kemudian kita kembali pada praktikal di bisnis atau di badan usaha ataupun di pekerjaan sehari-hari itu persoalan untuk kenapa itu diperlu dipelajari itu adalah sebuah proses untuk mempercepat decision making jadi kalau mengambil di dalam perusahaan atau di dalam kehidupan kita itu kan setiap hari selalu melakukan ini apa misalnya mengambil keputusan nah keputusan ini tentu saja kalau kita lihat ya kalau kita tidak menggunakan abstraksi menjadi lama gitu loh jadi mempercepat saja dan tadi ada yang bertanya jadi ini pasti atau tidak pasti nah dunia itu memang ada dua macam ya sesuatu yang pasti dan sesuatu yang tidak pasti ada yang basisnya logika dan basisnya iman nah kalau teologi mungkin ya matematika menjadi tidak signifikan karena sesuatu cukup diimani begitu ya tapi kalau untuk bisnis industri ya yang pasti itu misalnya menghitung bahwa ini kalau masuk ke sana sekian menit 1 menit 60 detik lead timenya 1 detik berarti 60 detik sama dengan harus keluar 60 produk jadi semacam operational research yang dikatakan tadi oleh mas Samuel tadi itu kan OR sebenarnya operational research itu di manufacturing itu sangat dipakai karena ya bagaimana kita menghitung produksinya harus berapa ini berapa ini timingnya berapa itu kan hal yang pasti tetapi kalau terhadap tidak pasti terbeli COVID lalu ini kira-kira dolar naik enggak ini naik enggak itu artinya permodelan matematika abstrak ini dipakai untuk membuat proyeksi itu gunanya apa ya dalam decision making yang memberikan alternatif-alternatif saja ini kalau enggak begini ini enggak dalam bisnis itu selalu ada plan A plan B plan C enggak plan A ya plan B enggak plan B ya C contohnya ini sekarang ketika ditanya kita bisnis akan beroperasi kapan kemarin dikatakan akhir Mei kemudian dikatakan pertengahan Juni nah hari ini malam ini Anies Baswedan sudah menyatakan memperpanjang PSBB sampai 14 Juni siapa yang tahu kita enggak tahu dan kapan COVID berakhir tidak ada yang tahu tetapi apa yang dilakukan bisnis apakah kemudian hanya menunggu sesuatu yang tidak pasti berakhir itu nanti jadi kisah waiting for Godot gitu ya kita enggak pernah ketemu kapan itu sekarang yang mau dipakai apa disini artinya kita membuat proyeksi-proyeksi menjadi plan A plan B plan C jadi semua institus bisnis sekarang membuat skenario plan skenario plan yang basisnya itu asumsi dan basisnya proyeksi nah proyeksi disini ini fungsi-fungsi seperti matematika ini membantu sekali jadi artinya membuat abstraksi membantu oh ini begini begini sehingga cepat gitu kalau enggak pakai itu ya bisa tapi tadi kesuen karena sekarang itu maunya decision itu maunya cepat maksudnya yang mendekati itu untuk yang tidak pasti nah hasilnya bagaimana apakah kemudian sampai itu menjadi apa ya istilahnya proyek sukses atau tidak paling tidak itu meminimalisir risiko kalau kita punya 3-4 plan dari proyeksi tadi tapi kalau yang pasti-pasti ya sudah pasti mungkin disini ada yang mau tahu satu sepeda motor itu kalau di Astra itu keluarnya berapa detik lead timenya lead timenya ya average-nya kemarin sempat menyentuh satu sepeda motor 18 detik itu harus keluar satu motor begitu nah kalau itu tidak dihitung pakai matematika yang baik itu ya ya nggak akan ketemu itu seperti operation research begitu kemudian mengurangi defect dan lain-lain itu sama mungkin ya semua sudah tahu di industri itu ada penghitungan penghitungan sigma dan lain-lain gitu ya jadi sebenarnya sangat luas itu di ilmu pasti ada tapi di ilmu yang tidak pasti itu memperhasilkan proyek-proyek yang baik tentu saja di bidang-bidang yang sifatnya ya tadi yang masih mencampurkan antara logika dengan penghitungan-penghitungan yang diperlukan untuk mendukung logika tadi karena kenapa kalau kita logika tapi dasarnya hanya feeling itu kalau membuat decision making ke perusahaan tidak akan jalan tidak akan diterima kita harus speak with data kalau sudah bicara data ya data dari mana mau kualitatif ya boleh tapi kebaiknya kualitatif tadi juga bisa dibuat model-model sehingga ada kuantitatifnya kemudian bermain data pareto dan lain-lain nah inilah yang kemudian terjadi di dalam konsep yang saya katakan ya ke depan itu ya dalam praktek itu matematika ya dijalankan walaupun dalam menjalankan ini tidak menggunakan rumus-rumus seperti yang mungkin digambarkan dalam abstraksinya seperti digambarkan Mas Samuel dan Mas Akiko tadi nah ini kalau kita yang belajar di SMA melihat rumus-rumus yang sedemikian itu kadang-kadang sudah mengerikan dulu tetapi kalau kita balik melihat yang in concreto oh ini dipakai untuk ini dipakai ini kemudian menjadi enjoy saya agak terputus Mas Tepe Mas Tepe masih monitor Mas Tepe masih monitor Mas Tepe masih on sedang proses connecting lagi ini Mas Tepe sedang proses connecting kita tunggu sebentar Mas Tepe belum join audio sudah terkoneksi cuman belum join audio Mas Tony sudah terkoneksi cuman belum join audio mas yang di kiri bawah tolong di klik Mas Tony kita tunggu sebentar Mas Jezat ini mungkin ditunggu sebentar sebentar lagi proses connecting lagi biasa jam segini ini Mas oh ini Mas Tony masuk lagi dengan account yang lain ya sorry sorry ini terkoneksinya biasa jam jam sembilan jam gangguan jam gangguan jam gangguan tadi saya setengah tahu sampai dimana tapi saya ulangi sedikit bahwa tadi kalau yang abstrak logika yang di abstraksi dari matematika tadi itu penting untuk mempercepat proses decision making di perusahaan jadi memang di perusahaan juga ada sesuatu yang pasti itu seperti produksi di manufaktering itu kan pasti tapi ada juga yang sifatnya proyeksi kita menggunakan gambaran-gambaran itu membuat alternatif tujuannya apa supaya minimalisir risiko tetapi sekali lagi kalau yang seperti ini mestinya untuk bidang-bidang yang sifatnya belief gitu ya mungkin ya logik yang sifatnya antitatifnya menjadi tidak teras signifikan kalau dibuat modeling ya nggak bisa misalnya teologi ya susah itu nanti paskah dibuat rumus gitu setengah mati nanti tetapi ya kita coba saja di dalam kehidupan ini sebenarnya kita setiap kali itu sudah bersentuhan dengan matematika tetapi kalau di pelajaran tadi yang rumus-rumus tadi kan kelihatannya mengerikan gitu itu abstraknya saja tapi kalau dalam kehidupannya sama ya sama juga ketika melihat makanan itu ya makanan itu kalau dilihat makanan itu menjadi sesuatu yang menarik wah indah gitu tapi kalau kita lihat komponen mikroskopik begitu tentang kimiawinya juga pusing itu nanti yang namanya kecap itu mungkin teng-tengkwer begitu secara irumukimia begitu ya kita nggak tahu tetapi sekali lagi bahwa tadi saya kutip Betran Rasmus mengatakan bahwa logika itu masa muda matematika matematika itu masa tuanya logika jadi artinya sebenarnya dua itu tidak saling bertentangan tapi ya sebenarnya ya sama saja hanya saja tadi memang di dalam bisnis itu ada satu hal yang non eksak tadi yang disebut dengan intuisi tadi ya itu kadang-kadang intuisi itu ketika berhadapan dengan ketidakpastian dengan proyeksi proyeksi yang dihasilkan oleh model-model matematika harus memilihkan plan A plan B plan C itu kemudian yang ditambah intuisi keberhasilannya ya tadi tergantung rezeki dan amal takti masing-masing usaha mengatakan oh ini dolar sekian ini dolar sekian semua punya senjata proyeksi tapi akhirnya ya berada ke sana nah disitulah kadang-kadang ada yang mengatakan ya ya sudah kalau sudah buntu ya akhirnya kembali pada feeling kalau di dalam bisnis tapi kalau sudah manufacturing satu yang sudah jalan rutin itu gak bisa terpakai feeling nah ilmu ekonomi juga sama proyeksi ekonomi itu juga gak gampang kita tanya ini akan berakhir kapan nih krisis ekonomi itu dosen-dosen di UGM mau dimana saja juga semua punya varian-varian yang maut-maut dan proyeksi yang maut tapi kapan kita ada yang tahu tapi itu bisa dipakai model-model tadi untuk alternatif pengambilan keputusan dan meminimalisi risiko daripada tidak ada yang mengabstrasi kita lebih lebih banyak tersesat jadi sekarang lagi ya itu yang saya sampaikan ya sekarang lagi untuk ilmu sosial dan ilmu pasti sekarang ini jamannya sudah mulai terjadi perjumpaan antara dua ilmu itu dalam satu area-area tertentu sehingga saran saya yang belajar di ilmu pasti ya jangan lupa dengan humaniora ya humaniora jangan lupa juga dengan ilmu pasti itu dua-duanya saling mendukung itu saja mas Yusuf terima kasih mohon maaf ini tadi sempat down jaringannya apa boleh buat yang penting ya sudah saya sampaikan ini kurang lebih gambaran saya terapati matematika seperti itu terima kasih terima kasih mas Tony Pongoh atas masukannya untuk kita baik saudara-saudara sekalian tampaknya waktu sudah lebih dari dua jam kita dua jam lewat dua menit dua menit ya kita ngobrol soal matematika yang tampaknya kalau di kelas itu kalau dibingungkan begitu ngeri tetapi kalau di sini menjadi menarik tampaknya Pak Sugres mungkin kita sesekali perlu mengundang para ekspert ini untuk datang ke kelas kita gitu ya sehingga mereka cerita bagaimana integral itu dipakai atau kemudian bagaimana turunan itu dipakai untuk dalam bisnis misalkan gitu ya untuk optimasi misalkan nah ini tampaknya menjadi gagasan menarik juga Pak Sugres kalau nanti teman-teman yang dekat di Jogja itu untuk bisa hadir di kelas-kelas matematika kita gitu ya baik teman-teman Joyo harusnya gak perlu menunggu hadir sekarang kan sudah jamannya online Pak Joyo oke 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 bikin aja kita dari Jakarta kan gak perlu datang cukup duduk di meja sudah bisa online di kelas di Debrito sekarang justru dengan new normal ini lebih menarik dan lebih cepat ya oke siap oh ya 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 oke oke Mas Lonny terima kasih oke tampaknya harus diakhiri terima kasih banyak pada teman-teman yang sudah berkenan menjadi presenter malam ini Mas Pius Akiko Putra dari Fisika UGM kemudian Mas Samuel Sitorus dari Ilmu Ekonomi FEP UGM dan tentu saja Mas Tony Pongoh yang menutup dengan membawa kita melihat bagaimana matematika ini dipakai dalam bisnis dan juga dalam teknologi semacam itu terima kasih banyak pada teman-teman dari Debrito para sesuai yang sudah hadir malam ini para alumni bapak-bapak sekalian dan juga ibu-ibu emak-emak yang juga mewakili anaknya hadir atau bergabung dengan kita Makcik Paulin terima kasih tampaknya kita akan akhiri perjumpaan kita malam ini dan saya kembalikan pada Mas Yuset ya boleh tadi Pak masih ada tiga oleh-oleh oke saya mencatat betul-betul oh iya ada ada doorpress gitu ya bagi yang tadi bertanya ya yang pertama saya tadi mencatat kita kasih saja yang masih muda-muda saja Mas Mas Nikolaus Mas Nikolaus yang tadi bertanya tentang yang membingungkan kita tadi itu loh kita kasih saja doorpressnya ke dia itu yang buku yang apa Mas yang manusia pembelajar itu ya ya ada ya manusia pembelajar untuk Mas Nikolaus kemudian sebentar ini ada pengacu yang 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 kedua buku self-driving itu untuk Mas Kuddo yang bertanya soal pandemi tadi ya iya nah terakhir buku saya Mas ya ini untuk yang banyak membantu Mas Valentino moga-moga bisa menjadi menjadi bacaan memang tiga oke nanti ketiganya ini akan saya kontak by WhatsApp untuk alamat pengirimannya oke nanti akan saya karena sudah ada data pendaftaran saya akan kontak by WhatsApp untuk alamat pengirimannya terima kasih teman-teman monggo Pak Joyo ya kita tutup ya menutup Mas Yosef saja oke kan tugasnya sudah selesai oke terima kasih teman-teman ini satu perbincangannya sebetulnya awalnya kami semua memprediksi hanya satu setengah jam acaranya jadi akhirnya jadi dua jam dan ini masih saya menyimpan beberapa pertanyaan yang sebetulnya sudah tanya gitu kan ada yang tadi masih residen juga belum kesempatannya belum akhirnya terbatas karena waktu terbatas belum sempat bertanya gitu kan tapi saya terima kasih sekali untuk animo yang luar biasa untuk kesedihan waktu teman-teman juga untuk obrolan kita yang luar biasa juga saya mengucapkan terima kasih buat sekali lagi Mas Akiko Mas Samuel dan terutama untuk Pak Joyo yang sudah membantu untuk menjadi moderator acara malam ini jadi pertinjangannya jadi sangat menarik sebelum kita mengakhiri saya tolong minta tolong teman-teman nyalakan semua kameranya kita akan foto bersama Bimo ada di sini Bimo ada lah ya Ben oke tolong teman-teman dinyalakan semua kameranya kameranya dinyalakan kita akan capture gitu ya ada Ignatius Adiluhung belum on Mas William Heriudanto belum on Mas Nikolaus belum on pakaiannya dipakai pakaiannya dipakai silahkan dinyalakan di on-kan kita akan Ignatius Adiluhung jika CI di on-kan nanti kita akan capture Mas Toto ini memang gaya samping ya Mas Terjo ini biasa action gak lihat kayak zaman sekarang gaya samping kita mulai kita mulai dua satu kali lagi ini resmi amat sih gak ianya ini kayak pas foto mau bikin paspor satu dua oke sudah sudah oh satu lagi tadi saya masih tertinggal karena kita terlalu interupsi foto terima kasih juga buat Mas Tony Pongoh yang sudah kembangkan closing remarksnya yang luar biasa malam ini jadi menyimpulkan dari semua diskusi kita malam ini terima kasih teman-teman untuk teman-teman yang dari Jerman juga online masih ada Mas Yusimah Indra Mas Michael Wong sudah pulang terima kasih dan acara alumni berbagi ini masih akan terus ada gitu ya nanti tetap ikutin saja informasinya di WA mungkin di Facebook maupun di Instagram kita akan selalu update acara alumni berbagi harapannya mungkin di dalam dua minggu ke depan kita akan ada acara alumni berbagi lagi dengan topik yang lain oke terima kasih teman-teman kita akan sediakan waktu 10-15 menit mungkin boleh dinyalakan mikrofonnya boleh saling protektur saling menyapa saling ngobrol pokok teman-teman kita beri waktu sekitar 10 menit silahkan terima kasih banyak teman-teman terima kasih terima kasih terima kasih sampai ketemu lagi terima kasih terima kasih tetap sehat semuanya sehat-sehat semua mas Gorgom sampun buka puasa mas Gorgom sudah segar mas Gorgom lanjut sampai sahur atau siahnya ditunggu lanjut sampai sahur gimana mas Gorgom kalau ini berbagi nanti kan itu apa menjelang buka puasa terus selesai sama burit halo Gorgom repiti Gorgom wisa matematika ternyata matematika matematika ternyata matematika 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 matematika